Ya Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan pergub nomor 25 tentang perlindungan pura pratima dan simbol keagamaan Pergub tersebut merupakan implementasi visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerti Loka Bali Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru Berikut pernyataan Gubernur Koster Selamat tahun 2020 tentang perlindungan pura pratima dan simbol keagamaan A. Dasar dan tujuan Satu, dalam rangka meningkatkan serata dan bakti sesuai dengan ajaran agama itu Menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama itu Guna mewujudkan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerti Loka Bali Melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru Perlu melakukan perlindungan pura pratima dan simbol keagamaan umat cilu Dua, pola pembangunan pura pratima dan simbol keagamaan umat cilu Dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian pura Pencurian pratima dan penyalahgunaan simbol keagamaan Mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya Secara niskala dan sekalat Tiga, ratuan kemuliaan ini bertujuan untuk mewujudkan A. Pelindungan pura pratima dan simbol keagamaan berlandaskan aturan Hukum secara terpadu dan bersifat niskala sekalat B. Memfasilitasi pencegahan dan menanggulangi kerusakan Pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan pura pratima dan simbol keagamaan umat cilu Secara niskala dan sekalat Empat, pelindungan pura pratima dan simbol keagamaan Dilakukan dengan cara inventarisasi pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi B. Pelindungan pura Satu, pura meliputi A. Pura Sat Kahyangan Merupakan pura utama tempat pengujian yang berjuasa dalam segala manifestasinya yang terletak di sembilan Penyuluh mata angin di Bali B. Pura Dam Kahyangan Merupakan pura tempat pengujian yang berjuasa dalam segala manifestasinya Berkaitan dengan perjalanan orang-orang seci di Bali C. Pura Kayangan Jagad Merupakan pura umum sebagai tempat pengujian yang berjuasa dalam segala manifestasinya D. Pura Kayangan Desa Merupakan pura yang disungsung dan diumpuan oleh desa ada E. Pura Suwagina Merupakan pura yang penyungsung dan kemampuan yang terikat dalam ikatan Suwagina pada profesi yang sama F. Pura Kawitan Merupakan pura yang pemuja Serikat oleh ikatan leluhur berdasarkan garis keturunan kurusa atau pewaris Dan G. Sangka atau merajan merupakan tempat persembahangan keluarga Dua, pengamanan pura dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, penadaan dan penyalahgunaan pura Pengamanan pura dilakukan oleh pengempuan pura Bekerja sama dengan desa adat dan perangkat darah Pengamanan pura dilakukan dengan merestarikan keberadaan pura Yang memiliki nilai sejarah dan atau tinggalan terduga cagar budaya Perlestarian dilakukan secara proaktif oleh pemapuan Atau masyarakat dengan melaporkan keberadaan pura yang memiliki nilai sejarah Dan atau tinggalan terduga cagar budaya kepada insansi yang terkait Setiap orang beragama itu dapat ikut serta dalam melakukan pengamanan pura Setelah mendapat persetujuan dari pengempuan pura, desa adat dan perangkat darah Tiga, pemulihan pura dilakukan untuk mencegah cumta ke atau seber Kerusakan, alih fungsi, dan atau musnahnya pura Pengempuan pura dilakukan dengan cara mencegah cumta ke atau seber Menjaga nilai kesetujuan pura Menggunakan klimat dan pura sesuai fungsi keagaman, pendidikan, dan sosial budaya Menjaga keanengkar agama arsitektur pura Menjaga lingkungan pura yang bersih, sehat, hijau, dan indah Dan menggunakan sana per sana yang tidak berasal dari plastik sekali pakai Cuntat ke atau sebelum dijaga dengan cara Melarang setiap orang yang dalam keadaan cuntat ke atau sebelum memasuki pura Melarang setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu pacara Persemayangan ke dalam dan atau kegiatan kuning pura memasuki pura Dan nama sangpapan pengumuman mengenai kelarangan Jadi dalam peraturan kuburnia dilakukan ini Kalau tidak untuk tujuan merahki Dia telah masuk pura Sebaliknya orang bebas Kita lagi sepaya Ada banteng, dupa, menyir Kiri, kiri, kanan, ada orang warawiri Yang berwisata Nanti tidak boleh lakukan Sudah dengan peraturan Masuk ke pura hanya untuk tujuan membakti Empat penyematan pura dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi Revitalisasi dilakukan dengan cara membangun atau memelihara kembali pura yang hilang Atau hampir hilang Sekurang-kurangnya dengan cara menggali atau mempelajari kembali berbagai data pura yang telah atau hampir hilang Mengujudkan kembali pura yang telah atau hampir hilang Dan mendorong kembali menggunakan dan fungsi pura yang telah atau hampir hilang Restorasi dilakukan dengan cara memulihkan pura keadaan sekolah Lima Tempat ibadah umat beragama lain juga mendapat hak perlindungan dan kira-kira pura Masjid juga Gereja, Wihara, juga kita lindungi semua tempat ibadah C. Perlindungan 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 Dewa Dewi sesuai dengan nama dan fungsi pura dengan bahan-bahan mulia, batu mulia, kayu perabu, uang kepeng, berupa betara atau Dewa Dewi C. Wahana merupakan kendaraan, pelinggi, hidup betara betari, Dewa Dewi sesuai dengan yang dipuja Dua, pengamanan perlindungan dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, dan penyucian perlindungan Untuk mencegah kerusakan dilakukan dengan cara merawat perlindungan secara berkelajutan di skala-skala Dan menempatkan perlindungan pada tempat yang sesuai Untuk mencegah pengerusakan dan pencurian dilakukan dengan cara menjaga keberadaan peritima dengan menggunakan saran tradisional atau medera Dan menempatkan peritima di rumah salah seorang perempuan atau pemangku sesuai tradisi setempat Tiga, pemberadaan peritima dilakukan untuk mencegah kerusakan dan mempertahankan kesucian peritima Pemberadaan peritima dilakukan dengan cara melalui peritima sesuai bentuk dan fungsinya Memfungsikan peritima sesuai perwujudan serta situs dan menjaga nilai kesetiaan peritima Empat, penyelamatan peritima dilakukan dengan cara revitalasi dan restorasi Revitalisasi dilakukan dengan cara membuat kembali peritima sesuai dengan bentuk fungsi dan makna semula Restorasi dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan peritima sesuai dengan keadaan dan kondisi seluruh bulan Bilik pelindungan simbol keagaman umat hindu Satu, simbol keagaman umat hindu meliputi aksara suci, gambar, istilah, dan utapan kataman Arca, perlindungan, wahana, dan kuperna A. Aksara suci paling sedikit meliputi Omkara, Krakakogre, Kri Aksara, Panca Aksara, dan Dasa Aksara B. Gambar lagi sedikit meliputi A. Cicil, gambar Dewata, Nawasana, dan gambar Dewa Dewi C. Istilah dan ungkapan keagaman merupakan istilah dan ungkapan keagaman yang diakini mengandung makna kesucian sesuai dengan sastra keagaman D. Arca merupakan simbol Dewa Dewi E. Lelide merupakan perujuran Dewa Dewi yang terbentuk secara alami F. Wakana merupakan bentuk kenaraan Dewa Dewi G. Ukurung Dewa merupakan penungkapan upacara keagaman Dua, pengamanan simbol keagaman dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengurusakan penjualan penandang dan penyelakunan simbol keagaman Pengamanan simbol keagaman dilakukan untuk mencegah kerusakan penandang dan penyelakunan simbol keagaman Hal yang sama untuk penyelakunan simbol keagaman dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi Tadi saya kira ini satu peraturan pemerintah yang betul-betul untuk menjaga kesucian pura, pertima, dan simbol-simbol keagaman Terima kasih